Intro Ada delapan hakim makamah konstitusi atau MK yang bertugas memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024 Dari kedelapan hakim ini, ada tiga hakim yang memberikan dissenting opinion atau pendapat yang berbedaan dari mayoritas hakim untuk sebagian gugatan Ketiga hakim itu adalah Saldi Isra, Enidur Paningsi, dan Arief Hidayat Saldi Isra berpendapat telah terjadi ketidaknetralan sebagian pejabat daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil Sehingga Saldi pun menilai soal politisasi pansos yang merupakan dalil tim Anies Muhaymin beralasan menurut hukum dan seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang Senada dengan Saldi Isra, hakim Enidur Paningsi juga berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah karena pemberian pansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak pada ketidaksetaraan para peserta pemilu Pendapat yang sama dikemukakan hakim Arief Hidayat yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan tim Anies Muhaymin dan Ganjar Mahmud Sehingga ia pun menilai MK seharusnya memerintahkan pembelian ulang di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara Namun desain ting opinian yang dikemukakan ketiga hakim tersebut tidak mempengaruhi keputusan majelis hakim MK secara keseluruhan karena lima hakim lainnya termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berpendapat untuk menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahmud dan keputusan majelis hakim MK ini merupakan keputusan final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Desenting Opinion adalah pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai mayoritas hakim tetapi tetap harus disampaikan dalam persidangan dan dimasukkan ke dalam amar putusan seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disitu disebutkan dalam hal permusawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam keputusan adanya disenting opinion dari hakim Saldi Isra Eni Nur Baningsi dan Arief Hidayat menunjukkan bahwa tuduhan penyalahgunaan pansos yang dinarasikan kubu Anies Muhaymin dan Ganjar Mahmud mempunyai dampak yang sangat luas dan mempengaruhi pendapat sebagian hakim meskipun tuduhan itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan dan telah dibantah oleh empat menteri yang telah dihadirkan MK di persidangan sehingga wajarlah jika Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mengatakan bahwa tuduhan penyalahgunaan pansos yang dianggap telah mempengaruhi para pemilih adalah sebuah tuduhan kejam yang secara tidak langsung telah menggerdilkan suara 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran namun sekali lagi disenting opinion dari ketiga hakim tersebut tidak mengubah keputusan mayoritas hakim yang telah menolak dalil-dalil Anies Muhaymin dan Ganjar Mahmud secara keseluruhan sekaligus mengukuhkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat sebuah keputusan final yang mengikat secara hukum dan harus ditaati oleh seluruh pihak yang bersengketa Prabowo Gibran men of our time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati